Ini nih biang kairok yang bikin lampet saluran pembuangannya Terima kasih sudah klik video ini teman-teman Jumpa lagi kita di channel Akatara Life Kali ini kita akan berbagi informasi Atau berbagi ilmu tentang mesin cuci Kali ini permasalahan yang akan kita bahas Yaitu mengenai mesin cuci Yang air buangannya tidak bisa menyalir Atau kecil Jadi ketika kita udah drain Nah itu air di tanki atau di mesin cuci Tidak keluar Kali ini kita akan coba buka dulu covernya Ini adalah tampung untuk pencucian Culsator Nah disini teman-teman bisa lihat ya Disini memang agak kotor Disini juga kotor Karena pengalaman itu bukan dari kotoran Baik dari pakaian ataupun dari air yang kita gunakan Nah disini kita akan buka dulu bagian Disnya ini Makanya cukup menggunakan mobbang saja teman-teman Kita buka Searah dari jalan jam ya Setelah bautnya lepas Bautnya lumayan panjang juga teman-teman Jadi ini menahan Kita buka di kanan-teman cuci Oke Bautnya sudah lepas Nah selanjutnya Kita akan coba buka Piringan indisnya ini Tapi gak bisa Langsung ditarik ya Karena bisa patah Nah Tahanannya cuma dari Modal plastik aja Plastik persenil 4 Nanti tahanannya Nah Disini kita akan gunakan tali rafia Kita tinggal dimasukin Ke selah Antara dis dan Modi mesin cucinya Oke Kalau sudah masuk Teman-teman Nanti tinggal ditarik ke arah tengah Nanti kira-kira posisi Dua ujung tali kita Saling berhadapan Atau pas di tengah-tengah lingkaran Nanti tinggal digoyang Ditarik Per satu sisinya Gantian perlahan aja Jadi kanan gantian Nanti dia akan keangkat otomatis Oke Ini teman-teman Kalau sudah keangkat Tinggal talinya digoyang lagi Ini kita coba buka ya Piringannya Di belakang ini Apa aja yang terdapat Oke teman-teman Bisa lihat Sangat kotor sekali Nah disini Lihat ya Tadi ada satu lubang dren Nah posisi lubang drennya Kalau teman-teman Lihatnya ada kayak bongkahan Nah bongkahan ini Yang menahan di lubang dren Kita coba angkat ya Ini sepertinya kayak kotongan kain ya Ini lama-lama menggumpal dan akhirnya menyebabkan saluran ke pembuangan Sebelumnya tidak lancar Ini kita coba buka Setelah kita ambil tadi Yang Bumpal Bumpal Airannya mulai keluar dikit Sudah mulai keluar ya Sebelumnya ini malah Kalau untuk ngedren aja kita bisa butuh waktu sampai setemah jam Ternyata penyakitnya ada di gumpalan itu Nah kondisi mesin cuci ini kurang lebih sudah dipakai sekitar 2 tahun Belum pernah dibongkar ya Nah ini piringan biasanya di belakangnya Kita coba Bersihkan Ini kotoran seperti kayak debu tanah gitu Cuma biar lebih gampang ya Nanti kita gunakan cairan pembersih lantai aja Biar keraknya lebih cepat kangkat Bisa lihat Langsung Langsung bereaksi Dengan kotoran Ini secukupnya aja teman-teman Ini agak terlalu burus Lalu bisa Setelah dikasih ini cukup Diratakan Diratakan ke titik-titik yang belum kenar Biar kotorannya itu terkena Sama cairan prosteknya Ini saya ratain di titik-titik yang terkena Oke kalau dirasa sudah cukup Rata di bagian-bagian yang tidak terjangkau Kita lanjut lagi Di sini kita bersihin yang ditabungnya Ini sama Kalau kita bisa pakai Ini bekas Sikat gigi ya Kita cukup Cukup kangkat kotorannya Cuma Biar lebih bersih sekali ya Sekali kita pakai Cairan pembersih lantai prostek Ini sedapatnya dulu Kita coba Kita semprot pakai air ya Biar lebih Seput dulu Yang udah Krak-krak Yang udah bisa Dibuang Oke teman-teman Ini posisinya Kita tahan dulu ya Maksudnya drainnya Nggak kita buang dulu Jadi biar ada kenangan Lebih gampangnya Ngerosok kotorannya Ini untuk mesin cuci Rata-rata tipikalnya ya Yang buat tabung itu sama Nah teman-teman juga harus Sering nih Bersihin lagi Bersihin kotorannya Menyepal di bawah Bersantorannya Karena selain Bikin mantep juga Itu nggak enak dong Pakaian kita Nggak kita Bersih Nah ini Sudah di buka Kelihatan ya Teman-teman Krak-kraknya Yang tadi Keluar Cuma Dibandingkan dengan awal Ketika mesin cuci ini Kita pakai Ini pembuangannya Agak kecil sih Masih belum Sebesar di awal Jadi nanti kita Akan buka lagi Perk Di bagian belakang Mesin cucinya Kita coba cek Apakah disana Ada sumbatan Atau nggak Biar alirannya Lebih gede lagi Oke selanjutnya Ini saringan Ini saringan dari Disini ya Kotoran-kotoran Juga akan Yangkut disini Kita buka Kemudian Ditarik Ditarik Disini Petoran yang Belum Kerenap Nanti akan Saring Di Saringan ini Nah ini Disini Kayak tanah Lumayan tebal Juga Kerak Nah disini Kita akan Coba Masihkan Kita akan Gunakan Cairan Pembersi Lantai Lagi Cuma kita Sempro dulu Dengan air Biar lebih Lunak Tempelan Kerak Oke teman teman Bagusnya Ini cairan Pembersi Lantai Ini Kita Gunakan Atau Menggunakan Spray Yang Bisa Menkot Gitu Jadi Biar Lebih Merata Cuma Biasanya Saya Langsung Aja Ya Di Tuang Buang Aja Di Rasa Kotor Di Bisa Lihat Reaksinya Langsung Ngerontok Kerak Kerak Tersebut Main Efektif Daripada Kita Harus Kosok Semuanya Cuma Secara Pembunaan Saya Baga Tau Apakah Akan Merusak Material Plastik Atau Enggak Tapi Saya Rasa Lebih Efektif Secara Waktu Untuk Mengbersihkannya Oke Kita Terus Tuangin Ya Masih Kotor Yang Sambil Yang Masih Merotok Kerak Kalau Bisa Sekalian Diratain Karena Ada Tidak Kena Kalau Bisa Menggunakan Semprotan Jadi Barutan Pembersih Lantai Ini Dimasukkan Kedalam Speri Semprotan Nanti Ditebak Tembakin Tidak Yang Sesa Dijangkau Bagian Pinggir Saya Terima kasih Cuma Karena Ini Apa Namanya Jalan Kebuangan Jalan Pembersih Lantainya Tidak Terlalu Saringan Saringan Tadi Saringan Dipindik Labung Ini Bisa Kasih Cerang Lantai Yang Lebih Cepat Untuk Yang Ini Kalau Sudah Agak Gunak Sudah Digosok Gigi Kecil Ataupun Bisa Menggunakan Rose Yang Jelas Dia Bakalan Lebih Enteng Bandingin Kita Langsung Gosok Ini Kalau Udah Bisa Menjangkau Titik Titik Yang Susah Ini Mesin Cucin Teman Akan Kelihatan Seperti Baru Lagi Ini Biasanya Pengaruh Dari Air Yang Kita Gunakan Karena Dari Sini Saya Menggunakan Air Tanah Mungkin Karena Ketika Apa Namanya Tidak Ada Akumulasi Otoran Hiku Ataupun Tanah Dia Melah 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 Setelah Tahun Jadilah Seperti Ini Lumanya Keratnya Tengah Seperti Terima Seringan Terus Sama titik-titik yang tadi kelihatannya kotor ya Tengah 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 Sekali Atau Dua Kali Sikat Sudah Langsung Rontok Karena Dengan Cairan Tadi Dia Sudah Langsung Rontok Dua Terima Bantu Aja Mulai Kelihatan Agak Reaksi Jadi Mulai Berasa Agak Menguat Kairan Sama Apa Petoran Atau Ingat Ting Oke Kalau dirasa Udah Cukup Langsung Kita Bersihkan Menggunakan Air Kita Semprot Nah Ini Agak Berkabut Oke Jadi Kerak-kerak Yang Di Dinding Tabung Tadi Udah Langsung Rontok Teman-teman Kalian Bisa Lihat Udah Lumayan Bersih Dibanding Awal Tadi Kalian Nunggu Kita Bersihin Titik-titik Tidik 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 Sini 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 Kita Lebih Ke Tabung Pecucian Untuk Lubang Pembuangan Belum Kita Bahas Nah Disini Setelah Tadi Kita Memastikan Lubang Pembuangan Dari Tabung Pecucian Udah Nggak Mampet Selanjutnya Kita Akan Cek Di Saluran Pembuang Pembuang Karena Tadi Kita Coba Tes Akhirnya Masih Belum Terlalu Besar Yang Keluar Walaupun Udah Mendingan Dibandingin Sebelumnya Oke Akhirnya Nggak Langsung Keluar Jadi Tadi Kita Coba Tutup Tulip Tren Ini Teman Teman Bisa Lihat Akrak Yang Kebawa Akrak Yang Mempel Di Bagian Tabung Di Semua Oke Kita Coba Mesti Di Luka Sementara Ada Yang Bersombat Juga Ini Posisi Udah Di Drain Ya Di Bawang Tapi Cairan Atau Airnya Malah Nggak Keluar Nah Selanjutnya Tahap Berikutnya Kita Akan Cek Saluran Dalam Cuma Kita Bersihin Dulu Ya Satur Ini Tidak Tidak Lumayan Mengangkat Kerak Kerak Ini Udah Tebul Sekali Ya Teman Teman Jadi Bicara bersih Yang paling efektif Dengan Menggunakan Sikat Tidak Tidak Bisa Mengangkat Titik Titik Yang Agak Susah Terus Tidak Besar Tapi Dengan Tadi Kita Kasih Cairan Pemersih Lantai Itu Udah Lebih Enteng Tinggal Kosok Kosok Dikit Benda Benda Ini Udah Jauh Lumayan Bersih Dibanding Tadi Udah Kelihatan Warna Putih Kita Bersih Terus Lumayan Bagus Ya Teman Tidak Dikit Lagi Bagaian Ternanya Kita Sebisanya Tidak Terlalu Bersih Tidak Tidak Udah Mending Titik Utama Yang Kotor Kotor Banget Tidak Oke Udah Bersih Tidak Cukup Bersih 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 Ini Juga Udah Menontok Lagi Serap Bersih Cukup Sisi Kita Kosok Lanjut siram lagi udah bersih tadi dilapisin tanah oke teman teman selanjutnya sudah bersih kita akan bongkar kita akan lihat seluruh pembuangannya di dalam kenapa airnya tadi tidak keluar ini cara bongkarnya cukup menggunakan obeng juga disini ada lima baut yang akan mengeruh melepaskan melepaskan ke lima bautnya di bagian dalam nanti kita akan melihat peralatan peralatan sama saringan perbipaan ini juga seluruh pembuangan oke ini sudah ada 3 baut yang lepas selanjutnya baut yang keempat ini baut terakhir untuk bukanya teman teman tinggal tahan bagian atas kemudian tarik ke bawah agak dikit karena dia ada cantelannya kalau sudah tarik ke bawah agak dikit nah itu sudah lepas semua tinggal angkat pindahkan nah teman teman bisa lihat ya jadi disini ada pipa-pipa gitu ini ada tiga tiga arah pipa yang pertama dari kanan atau dari kiri yang ke bawah kemungkinan di saluran inilah mampetnya selain mampet karena kotoran kayak yang tadi di awal video di titik-titik ini juga bisa mampet karena disebabkan misalnya koin ya koin yang ke bawah saat pencucian jadi kebuang tuh melalui tabung dan nyangkut di belok-belokan ini di ti, ebo ini lumayan riskan juga nah ini saluran pembuangannya ya teman teman dari titik teman teman dalam pencucian nah sistem drain yang digunakan ketika kita ngisi tanki airnya nah ini udah ditariin jadi dia seperti ada katuk ketika kita buang kita akan langsung narik narik katuk tersebut ke atas sehingga akan membuka alirannya nah disini kita tinggal buka aja memastikan apakah ada sempatan di dalam sana atau tidak cara bukanya juga gampang teman 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 tinggal putar aja deratnya disini ada deratnya tapi hati hati disini ya biasanya kalau tankinya belum kebuang full airnya itu bisa tumpah ini kita buka ini kita buka langsung tutup aja jadi biar air yang yang genang di tanki pinggian itu kebuang kita lihat nah ini masuk oke kita biarin sampai air sisa di tanki pinggian habis atau udah mulai berkurang dan tidak lubat dari katuk yang kita buka tadi terus selanjutnya baru kita lakukan kenecekan saluran airnya nah ini kerak-kerak sisa masih ada ya di dalamnya nah ini udah berhenti atau tidak kering disini juga udah kering ya kita semprot sekali lagi biar memastikan tidak ada kerak-kerak yang ketinggalan teman teman bisa lihat tuh air dari tanki pinggian itu langsung keluar lewat sini nah tadi ada yang kehalang di bagian ini sehingga airnya mau ketahan nah kita buka ini dia akan langsung belok ke bawah kemudian seperti selang itu langsung ke saluran penguangan disini dipastikan nih tidak ada yang menyebab kalau kita lihat ya disini tidak kelihatan tidak ada sembatan berarti tadi karetnya aja yang mungkin menyebel ataupun kotor kita masukin kita masukin karetnya kalian bisa lihat karetnya berwarna hitam ada ter dan cantelan sistemnya itu nanti sistem buka katuk gitu ketika teman teman arahkan selektornya ke posisi buang di tali ini akan menarik cantelan karet ini ke atas sehingga saluran terbuka begitu pun kalau teman teman balikin ke posisi mencuci atau posisi menampung airnya katuknya akan turun menutup saluran air sehingga bisa ketampung airnya oke kalau sudah bersih selanjutnya kita masukin kita masukin lagi kita masukin lagi ke lubang ini ini pastikan ya tidak ada benda lain yang menyebab oke nah disini teman teman bisa lihat ya ada cantelan itu nah cantelan ini lah yang akan menarik katuk tersebut dan posisikan cantelan itu berada di tengah-tengah PR ini posisinya sangkut di PR udah lurus ya udah lurus nanti teman teman tinggal tekan lagi ke bawah sampai ini untuk mentok kenderaknya kemudian diputang oke nah ini kita kita cek lagi ini sampai rapat ya teman teman karena kalau posisinya tidak rapat ini malah bisa menyebabkan kebucuran terus tarik posisinya kayak gini teman teman kalau teman teman tarik tali atas dia akan membuka kalau teman teman turunin dia akan menutup PR nya tersebut akan menekan karet tersebut ke bawah nah ini lah fungsinya ini disini ada 3 lubang lubang yang bisa dijadikan cantelan jadi tergantung kondisinya kalau tarikannya dirasa kurang atau terlalu kencang teman teman tinggal tinggalkan 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 ke posisi atas itu ada 3 lubang nah disini tidak bisa lihat jadi ini terlalu kita taruh yang biasanya kalau biar alirannya lebih gede disini taruh di paling bawah langsung kita taruh di lubang tersebut oke pastikan lurus ya teman teman tepat jadi biar PR nya juga bisa maksimal buat menekan karet ke bagian bawah kita tinggal kencengin pastikan kencang rapat deratnya biar tidak ada bocoran apakah dia berfungsi atau tidak oke kalau dirasa sudah kencang dan tarikannya bisa berfungsi open dan close alurannya di post atau selector muncul isinya di posisi kering atau tidak selanjutnya ini punya segala sini dulu ya ini adalah saluran langsung dari teman cucian nanti dia ketemu katup terus setelah ketemu katup elbow nanti ke bawah sedangkan yang ini saluran yang ini ini dari spin dari dryer nanti juga ketemu di saluran ke bawah dia tidak ada katup karena posisinya langsung ke saluran pembuangan oke teman-teman saluran yang sudah dipastikan bersih kalian juga sudah dibersihkan sekarang kita tutup lagi tutup lagi kapal belakangnya jangan lupa ya di dalam laut sekarang posisinya dari masukin dari bawah dulu sehingga cantelannya ke sangkut kunci pakai bawah dulu masalah langsung dipastikan biar dia tahan cover dulu juga biar titik-titik yang lain tidak lari cukupnya dulu ya teman-teman buat nambut oke selamat menikmati setelah dipastikan kencang semua kelima balutnya jadi kita akan tes ini udah bersih selanjutnya kita akan pasang lagi ya pesan tadi di tangki hijau misalnya koranya di bagian pinggir ini juga ada centelan pastikan teman-teman masukin dulu dari bawah kemudian tinggal tekan tekan sampai bunyi cetek selanjutnya ini udah bersih ya teman-teman sekali kita pasang hidungnya pastikan ini tepat di asnya lawan air tapi bisa digerapin sama motor Oke mas kalau kita pasang lagi bautnya kalau udah kencang teman-teman ini udah selesai saluran airnya udah bersih lagi nggak nampet lagi ini akan kita coba ya kita cuma isi air dulu ini akan kita tes bingungan ini udah bersih banget kayak baru ya oke ini udah lumayan tinggi oke teman-teman ya tertarik dan video ini membantu kalian bisa menikmati dan untuk teman-teman menghadapi problemnya di mdc jangan lupa like dan subscribe video ini untuk video berikutnya kalau mungkin ada masukan dari cara pembursi silahkan komen di kolom dibawah ini airnya pening ya teman-teman kita cukup ya udah lumayan banyak kayaknya kita akan membuka oke teman-teman kelihatan ya oke kemudian videonya terima kasih mudah-mudahan membantu terima kasih selamat menikmati